Pada ngambil sisi kanan Nah lo, mau terbalik kan? Itu yang gue bilang Mau terbalik Kenapa? Ada polisi Haa 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 Mau terbalik Terima kasih Selamat pagi Hari ini gue mulai Nge-vlog lagi Tapi kali ini gue mulai nge-vlognya Di daerah Cakung Biar gue kasih unjuk Gimana kemacetan Atau gimana kondisi Cakung Di Cukacarinya Biasanya Kalau Capung itu Kalau pagi-pagi jam 7 jam 5 jam setengah Dan sampai Atau Atau Berada di Capung Ya Alhasil Gue bisa melihat Lenggangnya jalanan di Capung Nanti kalau misalnya Berjalan-jalan air rumah Agak sungguh lagi Kalau nyampe di Capung ini Kesaran jam-jam Setengah limaan Ya lu juga bisa melihat Alangkah Lenggangnya jalanan di Capung Oke Sekarang gue berada di jalan Menteng Ada juga lu nama menteng disini Di Di kasih Oke Sobat kiri kita itu ada perumahan Taman modern Di Capung ada perumahan Taman modern Oke Gue udah hampir Seminggu gue gak Maka suang Maka suang Kemarin Pikin laporan Laporan terakhir Dari pemeriksaan Di Kemudian Di Tanjung Priok Sekarang gue harus Balik dulu ke Beskom gue dulu Di Gunung Sari Besok Baru lanjut lagi Periksa ke Cabang Selanjutnya Nah ini yang gue bilang Macet Di Capung Sebenarnya ada beberapa hal Yang bikin macet di Capung ini Hal pertama Itu ada Perempatan Perempatannya ini Ya ada yang dari Sebelah kanan Sebelah kanan itu Dia dari Arah Tanjung Priok Menuju ke Capung ini Dan ada dari Sisi sebelah kiri Itu dari Kantor Wali Kota Jakarta Timur Menuju Capung Itu yang bikin macet Nanti di depan juga Kita bisa melihat Simpang Lampu merah Perempatan yang Mau ke arah Tol Capung Capung Gue biasanya Kalau settingan Ngantuk Gue biasanya Stay dulu Di Indomarket ini Kadang gue beli kopi Supaya gue gak ngantuk Tadi aja gue juga baru berhenti sebentar Berapa menit Karena gue ngantuk tidur Dan makanya Gue Ya untuk ngilangin Supaya gue gak ngantuk Gue nge-vlog aja deh Jadi gue mulai titik vlognya Itu dari Capung Biasanya gue kan dari Daerah rumah Tapi sekarang gue Dari Capung Oke bro Sip Oke Udah mulai bunyi Sirene-sirene Tin-tin-tin Iya loh Rame loh Iya loh Udah beberapa minggu ini Gue Jarang ke Bes gue Di Gunung Sari Karena gue udah meriksa Kayak Tanjung Priuk Terus kemarin gue meriksa Keramat di hati Kemarinnya Lusa Gitu kan Terus Meriksa Aduh Mepet amat bro Untuk gak ketabrak Oke Jadi Hari ini Gue balik ke base gue Ke Gunung Sari Lapor dulu Sama atasan Gimana hasil Kinerja gue Periksa Keramat jati Sama Tanjung Priuk Keramat jati Gue bantuin Area Rekan gue Yang dicilitan Nah Tanjung Priuk Kebetulan PIC nya gue sendiri Lu biasanya Kalau di Cakung ini Lu bisa lihat Sisi jalan Yang ada trotor itu Biasanya orang Untuk menjari macet ini Ada yang ngambil kanan Cuma Untuk saat ini Sepertinya sepi Gak ada yang berani Yang ngambil kanan Biasanya Kalau kayak gitu Di depan ada polisi Ya gitulah Namanya bikers Gitu kan Bisa Jalan dimana aja Gitu kan Nah ini tuh Ada kan Yang lihat sisi-sisi itu kan Iya loh Badi suruh lihat situ Oh ya Kenapa Nanti depan ada polisi bro Oke Sorry Oke All right Look at that Bro Wuh Badan ngambil sisi kanan Ya kan Nah lo Mau terbalik kan Itu yang gue bilang Mau terbalik Kenapa Ada polisi Kalau emang mau lewat situ Lo kudu jalan subuh Tuh polisi tuh Aduh Harus bisa baca jalan Baca kondisi Ya Kalau lo udah sering lewat sini Tapi lo ngalamin Ngejadian kayak gitu ya Berarti lo gak ngebaca keadaan Oke Stay disini Telah merah Baju dikit Siap Nah Sisi sebelah kiri itu Itu tau cakung Ini bisi bau utama Keren banget Nih Eh Oke Bis-bis di Eropa Gokil Set Oke Nah ini Bis kecil ini Namanya 3 perapat Dulu Waktu gue SMP Gue kan SMP SMA kan Di Matraman Dan negara Gue naik bisin tadi Bis kecil tadi 3 perapat Itu Dulu Ya Banyak lah Pengalaman Yang Waktu SMP Gue dipalak Di Terminal Polgadung Ditarik gue Sama preman Di Sela-Sela bis Gitu kan Gitu gue dicakar Gitu kan Maksudnya Diambil dari kantong Dipiksa Ternyata gak ada Ya kan Gue ngumpetin Dimana Di sepatu Hahaha Malingnya Kagak kreatif Meriksa Cuma kantong Boang Rampoknya Padahal Duit gue ada Di sepatu Hahaha Siap Kita sudah Masuk Area Menuju Pasar Cakun Nah bro Disini Lu bisa Lihat Suatu Jalan Yang Fungsionalnya Ter Terebutkan Maksudnya Apa Dibilang Ntar deh Gue masih Injok deh Kenapa Dibilang Terebutkan Nah Begini Sisi Sebelah Kanan Ini Ya Enggak Ups Sisi Sebelah Kanan Itu Dibikin Jadi Dua Jalur Tuh Jadi Tadinya Sisi Sebelah Kanan Ini Buat Ara Balik Ke Ara Bekasi Cuma Karena Romon Romon Biasanya Macet Jadi Dibagi Dua Sisi Belakang Itu Jadi Dua Ara Itu Untuk Membantu Memecahkan Memecahkan Kemacetan Tuh Ya Gue gak Tahu Ya Itu Pembagian Resmi Dari Aparat Atau Dari Masyarakat Dia Sendiri Yang Ambil Tindakan Untuk Memecahkan Suatu Jalan Gitu Ups Oke Easy 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 Take it Alright Nah Ke jalan Jalan Tapi Gue tetap Ngambil Jalan Sini Tuh Sebelah Kiri Gue Ini United Tractor Markasnya Tuh Gede Banget Oke Kalau Macet Di Cakung Bukan Suatu Hal Yang Aneh Lagi Sudah Hal Yang Umum Sangat Sangat Umum Jadi Kalau Orang Yang Sering Lihat Sini Jangan Masih Masih Ada Rasa Rasa Bete Ya Kalau Bete Ya Lo Harus Perangkat Pagi Banget Gue Sebenernya Kalau Ke Arah Gunung Sari Ini Gue Rutinnya Biasanya Kalau Bangun Di rumah Itu Bangun Tidur Di Di Rumah Gue Bangun Jam Tiga Gitu Kan Kemas Kemas Gue Jalan Jam Empat Biasanya Gitu Kan Karena Gue Pengen Ke Katedral Dulu Gitu Kan Ibadah Biasanya Ibadah Jam Jam Gitu Kan Supaya Ya Terus Saja Pikiran Gue Untuk Langsung Lanjut Aktivitas Pagi Hari Tapi Kenapa Gue Jalan Jam Siang Gini Ya Pengen Aja Sih Gitu Kalau Soal Terlambat Coba Sekarang Gue Lihat Jam Setengah Tujuh Ya Tidak Tidak Nya Nyampe Di kantor Gue Sih Jam Lapan Kurang Enggak Gak Macet Wih Keren Nih Truck Truck Naik Container Halo Bro Nah Lo Kalau Lewat Cakum Ini Lo Jangan Kaget Lo Akan Ketemu Truck Besar Dengan Truck Melon Dengan Truck Box Dan Bahkan Lo Bakalan Bersinggungan Dengan Container Tuh Jadi Selamat Datang Di Area Raksasa Raksasa Beroda Nah Kayak Salah Satu Itu Kan Container Itu Karena Box Lagi Tidak Ada Aja Kebayangan Aja Rodanya Ada Berapa Tuh Double Double Rodanya Oke Nyimpil Nyimpil Kalau Ada Yang Bilang Bang Lu Udah Tau Macet Cakung Kenapa Jalan Siang Aku Bila Aku Pengen Nyobain Lagi Ya Kalau Misalnya Bener Bener Ada Hal Yang Urgen Dan Perlu Rapat Di Case Camp Gue Di Gunung Sari Gue Harus Jalan Dari Rumah Jam 4 Biar Disini Nggak Kena Macet Itu Nah Ini Ini Salah Satunya Truk Melon 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 Nggak Tau Dah Bapaknya Gitu Itu Buat Semen Ngaduk Semen Oke Sebelah Kanan Gue Ada Sasyun Bus Bust 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 Whatever Oh Oh Ya Guys Ngemeng Ngemeng Ternyata Agustus Ini Indonesia Mau Ngerayain Kemerdikaannya 17 Agustus Ya Sebelum Terlambat Gue Pengen Ngucapin Selamat Lantahun Negaraku Tercinta Sudah Banyak Makan Asam Garam Yang Dilalui Negara Indonesia Ini Mulai Dari Politiknya Suha Politiknya Suha Ekonomi Dan Ya Semuanya Sudah Dirasakan Sama Indonesia Ini Demokrasi Itu Kan Ya Gue Mau Indonesia Ini Tetap Damai Damai Aja Jangan Jangan Mau Terprovokasi Sama Hal 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 Yang Gak Penting Tuh Tetap Pertahankan NKRI Harga Mati Oke Jangan Mau Diadu Domba Adu Domba Adu Domba Gitu Coba Lihat deh Negara Mana Si Negara Mana Yang Pulaunya Seluas Indonesia Beribu Pulau Dan Beribu Beribu Suku Ya Atau Beratus Suku Ya Terus Beratus Bahasa Coba Negara Mana Yang Beratus Bahasa Coba Negara Mana Gak Ada Dari Sabang Sampai Merauke Enggak Ini Sumatera Utara Satu Provinsi Banyak Bahasanya Bukan Bahasa Batak Doang Sumatera Utara Ya Kan Banyak Bahasa Melayu Ya Kan Batak Batak Ada Bahasa Batak Toba Batak Semalungun Batak Haro Batak Pak Pak Wah Banyak Lagi Di Sumatera Ada Nias Keren Loh Keren Gitu Lo Gak usah Jauh Jauh Ke Korea Kalau Pengen Lihat Cewek Cantik Melik Korea Lo Kenias Eh Cewek Nias Itu Caya Cewek Korea Cantik Cantik Kemana Lagi Kalimantan Ya Kan Kesingkawan Cantik Cantik Bro Gitu Indonesia Itu Semuanya Punya Pemandangan Terindah Indonesia Punya Ya kan Gitu Juara Juara Olimpia Ada Fisika Kimia Indonesia Ada Master Catur Indonesia Ada Ya Enggak Apa Saya Enggak Punya Itu Kemacetan Indonesia Juaranya Ya Enggak Gitu Pokoknya Gue Mau Minta Tolong Sama Teman Teman Semua Gitu Kan Jaga Kesatuan NKRI Tuh Kalaupun Ada Permasalahan Cepatlah Diselesaikan Jangan Berlarut Larut Gitu Dan Semuanya Dibawa Dalam Doa Gitu Kan Anggap Aja Suatu Perselisihan Itu Hanya Bumbu Bumbu Gitu Eh Buset Kok Jadi Bercerama Gini Ya Mordeka Oke Sekali lagi Gue Ngucapin Selamat Lan Tahun Negara Aku Tercinta Ya Negara Aku Yang Bener Bener Kusayangi Gitu Kan Gue Punya Sahabat Dari Saban Sampai Merauke Gue Punya Gue Punya Sahabat Dengan Lima Agama Berbeda Gue Punya Sahabat Kalo Ada Yang Bilang Agama A Jelek Agama B Bagus Enggak Bro Kalo Agama A Jelek Gue Pastu Udah Mati Gitu Kan Enggak Gitu Pokoknya Nggak Ada Yang Jelek Kalo Punya Jelek Itu Individunya Ya Individu Terus Gue Mau Indonesia Ini Semua Pembangunan Merata Ya Dari Saban Sampai Merauke Merata Dari Kota Sampai Kedesa Merata Ya Gue Pengen Pembinaan Pembinaan Daerah Gitu Kan Ketika Dia Memimpin Lihat Kondisi Daerahnya Gitu Kan Daerah Kemana Aja Sih Yang Perlu Dan Kurang Adanya Pembangunan Instra Infrastruktur Gitu Kan Itu Harus Turun Ke Daerah Daerah Gitu Kan Jadi Kan Gitu Kan Kalau Jalanannya Jelek Aja Coba Gimana Orang Mau Buka Usaha Di Daerah Itu Gitu Kan Gimana Ada Investor Mau Nanam Saham Di Daerah Itu Kalau Instrastruktur Jalanannya Aja Udah Jelek Gitu Kan Gak Akan Ada Yang Berani Maju Masuk Kedalam Investor Gitu Kan Jadi Utamanya Itu Jalan Gitu Kan Habis Jalan Terus Listrik Tolong Tolong Pemerintah Listrik Juga Ya Kasian Anak-anak Sekolah Yang Pengen Belajar Gitu Kan Listrik Yang Gak Ada Pasang Lilin Karena Anak-anak Sekolah Itu Anak-anak Kecil Adalah Bibit-bibit Jadi Pemimpin Anti Kelab Untuk Menggantikan Kita Merdeka Ya Gitu Aja Gitu Kan Oke Sekarang Kembali Lagi Kejalanan Masih Macet Ini Namanya C A K U N G Cakung Selamat Datang Di Cakung Tapi Cakung Sebenarnya Sudah Lewat Menuju Pulau Gadung Oke Lihat Kreatif Orang Pada Lewat Ini Jempil Jempil Baik Baik Kadang Suka Kegleser Oke Siap Oke Silahkan Pak Mantap Gantian Gue Sekarang Oke Siap Oke Sorry Gue Mungkin Leot Terutur Cuma Aduh Maaf Ya Oke Siap Oke Ini Namanya Beast Park Beast Park Park Itu kan Taman Beast nya What is the meaning of this B-I-Z Beast Park Oke Halte Halte Busway Raya Bekasi Tipar Cakung Wow Tipar Cakung Sampai sejauh ini Kemarin Gue OTS Tipar Cakung Tipar Cakung Itu Sampai Sini Panjang Banget Panjang Banget Bro Lo lihat Pedagang ini Pedagang ini Benar-benar Berjiwa Semangatnya Tinggi Bro Kenapa Kok bilang Tip dagang Dah lama Banget Dia Jagang-dagang Sarang tangan Beruntuk mulut Dia semangat Kenapa Aku bilang Semangat Karena Beliau Tangannya Sakit Sebelah kiri Jadi Yang Bagus Tangannya Hanya sebelah kanan Gue pengen bilang Sama lo Dia aja Yang Tangannya Sakit aja Dia masih Perusaha Pengen kerja Ya kan Ya kita Yang udah kerja Begini Ya harus Semangat lah Jangan Langsung Menyerah Gitu kan Tuh Coba aja Terus Coba Jangan Aduh Gue pengen Pindah Aduh Gue pengen Ini Aduh Gak enak Gak usah Bro Tenang Tenang Aja Yang Kayak Gitu Itu Hanya Perasaan Lo Sebelum Lo Dilukain Fisik Lo Maju Aja Terus Gitu Kan Kalau Hanya Sekedar Omongan Anda Ini Udah Cuyakin Aja Dalam Dunia Kerja Itu Sering Gitu Ada Yang Gak Suka Ada Yang Benci Ada Yang Iri Gitu Terlebih Terlebih Begitu Kita Masuk Ke Perusahan Yang Baru Golongan Lo Tinggi Grade Lo Tinggi Daripada Yang Udah Lama Otomatis Kan Lo Pasti Di Iri Sama Yang Udah Lama Tapi Grad Gelongan Masih Di Bawa Lo Gak Masalah Lo Jangan Langsung Ambil Pusing Lu Baikin Dia Ambil Hatinya Puji Dia Kata Ada Kepata Bilang Ketika Lo Dipukul Pipi Kiri Lo Kasih Pipi Kanan Lo Ketika Dua Dua Dikasih Eh Buset Apa Lo Mau Ditonjol Muka Depan Lo Ya Gitu Aja Semangat Oke Balik Lagi Sorry Ya Gue Kadang Masukin Intermezzo Intermezzo Lain Pembahasannya Lain Biar Gak Terlalu Kaku Banget Membahas Kemancetan Kemancetan Di Capung Ini Gitu Oke Ini Gue Berada Di Sebelah Kiri Ini Kawasan Fabrik Nah Nanti Ada Velok Kirinya Itu Nanti Lo Masuk Ke Area Kawasan Industri Pulau Gadung Nah Ini Biang Biang Fabrik Di Pulau Gadung Banyak Fabrik Oke Ya Gue Saranin Lo Kalo Naik Motor Di Pulau Gadung Ini Pake Masker deh Masker Sama Kalo Bisa Si Helm Lo Ada Kacanya Kalo Masker Biar Gak Kena Debu Dan Mata Pun Juga Biar Gak Keliripan Debu Pake Kaca Jangan Sampai Ya Penyakitan Debu Masuk Paru Paru Siap Kalau Misal Di Komen Bang Kalo Ngevlog Durasinya Lama Bang Bisa Sejaman Sedangkan Orang 5 Menit 7 Menit 10 Menit Gitu Kan Kalo Bisa Sejaman Ya Gue Cuma Bisa Ngebahas Ngebilang Bro Gue Ngevlog Untuk Ngasih Unjuk Ngemandu Ngemandu Ngemanduan Jalan Kayak Aku Pernah Kirim Video Vlog Gua Misal Dari Bekasi Ke Celitan Dari Ke Bayar Baru Ke Tanjim Itu Gue Ngemandu Dapat Jalan Mana Aja Patokannya Apa Aja Belok Mana Kiri Ata Kanan Satu Jam Kalo Gue Bikin 5 Menit Gimana Cara Mandunya Belok Kanan Belok Kirinya Gimana Kalo Gue Singkat Singkat Yang Ada Nonton Video Gue Tadinya Pengen Tau Jalan Jadi Nyasar Engga Gitu Walaupun Ada Video Gue Ngasih 5 Menit Itu Gue Ngasih Unjuk Pintas Nya Aja Yang Video Jalan Pintas Keranji Underpass Gitu Kanan Flyover Nah Gue Ngasih Unjuk Kalau Gue Mau Dari Arah Aleksindo Cakung Misalnya Kan Mau Kenyebrangin Hindari Kemacetan Di Flyover Keranji Nah Gue Ngasih Unjuk Singkatnya Aja Lewat Bawah Ada Jalan Pintas Yang Nggak Melanggar Hukum Lalu Lintas Dan Nggak Melawan Arah Ada Terus Masuk Gang Gang Sempit Itu Itulah 5 Menit Gitu Kan Makanya Gue Belang Hanya Jalan Pintas Menghindari Macet Di Flyover Kalau Untuk Yang Lainnya Seperti Yang Sekarang Ini Nggak Tau Nanti Durasinya Berapa Menit Ini Gue Cuma Memperkenalkan Sama Kalian Ini Loh Cakung Kalau Ada Ada Yang Tau Si Ya Nggak Apa Nggak Tonton Kalau Emang Tau Tapi Kalau Pengen Nonton Kalau Ada Pengen Tau Jalannya Kayak Keburan Baru Tanjung Berifikasi Ceritanya Silahkan Tonton Nah Kayak Keranji Gitu Kan Kenapa Gue Nggak Setingannya Malam Ya Pas Pertama Gue Setingannya Pas Pulang Kantor Malam Terus Kedua Kenapa Gue Nggak Malam Ya Gue Pengen Tau Aja Di Saat Lagi Orang Pengen Lewati Flyover Itu Mereka Lagi Posisi Malam Hari Kalau Mandu Jalannya Jalannya Pintasnya Yang Terang Entah Siang Entah Sore Yaudah Ribas Saja Tuh Nanti Gue Jalanin Gak Apa-apa Gitu Ah Rupanya Ini Yang Macet Nye Bro Lagi Ada Perbaikan Tengah Jalan Muset 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 Macet Tapi Bagus Lah Oh Bro Dicor Biar Bagus Nah Gitu Dong Infrastrukturnya Di Perhatiin Sama Pemerintah Oke Lu Pernah Nggak Ngerasain Habis Kena Macet Lalu Hasil Dari Macet Terus Kena Angin Rasanya Gimana Seger Nih Badan Yang Gue Rasanya Sekarang Kayak Mentol Di Badan Gue Mantap Oke Kira-kira 100 Atau Bentar Kedepan Kita Ngelewatin Terminal Gue Badu Oke Sebenarnya Terminal Gue Badu Terlaku Di Terminal Tindain Atau Gimana Terlaku Siap Oke Ini Persimpangannya Oke Siap Sudah Kiri Gue Untuk Bisa Tentanya Tapi Bintu Masuknya Itu Terminal Bintu Masuknya Sudah Kiri Berarti Disini Hanya Pangkalan Basway Doang Untuk Bis-bis Keluar Kota Kayaknya Sudah Di Blok Bang Semua Dih Terminal Yang Baru Besar Keren Oke Siap Tiga Sisi Wah Keren Tiga Kenapa Kenapa Memang Disisi Bagian Disini Ya Resikonya Kamanannya Lebih Enak Disini Kenapa Gue Belang Tiba-tiba Mobil Motor Gua Mogok Gara 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 Boan Gara 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 Apa Gua Bisa Nuntun Ke Pinggir Tapi Kalau Posisi Dengan Kayak Gitu Kalau Ada Selah Untuk Nyebran Ke Pinggir Sini Kalau Selah Nih Selah Nih Selah Selah Tidak Jauh Jauh Gimana Nggak Ams Ya Kok Gimana Mobil Orang Mokok Keren Tidak Woy Nih siap ini stasiun baswi bermis katanya halte bus halte baswi bermis halapan bermis oke sehat dapetan perpatan dapetan perpatan perpatan sebelah tanah itu mau ke kelapa gading perpatan sebelah kiri mau ke ke omangun suri gue ngantuk nguap tapi bukan berarti ngantuk oke macet saya lampu merahnya agak lama jadi mohon disabarkan oh sorry gue nguap yang kedua kalinya all right abis merah merah lagi kena merah merah lagi oke cukup tau lah cukup tau cukup tau oke bro sip nah sisi sebelah kanan itu mau ke kelapa gading sisi sebelah kiri itu mau ke ke omangun bro lu liat apartemen ini kan apartemen ini tadinya rumah susun rumah susun pulau emas udah namanya pulau emas ini bro tadinya itu bukan apartemen tadinya rumah susun sekarang berubah jadi apartemen gitu gue segera sesi sebenarnya kalau diterima sih kalau gue gak jauh beda sama rumah susun ya kan suatu gedung di sekat-sekat di pete-petakan tadilah kamar itulah dinamakan dalam bahasa inggrisnya apartemen ya kan tapi bahasa indonesianya bisa juga rumah susun lah pokok wayang aja ke jalan tuh oke itu bagaran gue ada pembangunan baru gedung tumpol atau pekantoran udah mulai rantai sekarang oke siap siap oke sekarang gue berada di jalan bayi pulau emas ini agak-agak padat cuma ini bisa lancar lah sebelah kiri gue itu ada Asmi tulang gak salah ya akademik sekitaris awalnya sebelah kiri siap siap ini pengisian gas buat bajai-bajai biru ini itulah pangkalannya gas bro gas sat siap 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 Sekarang titik yang terakhir ini Kita dekat ke Senin Dua titik ya Dua titik lah Kalau tidak salah Kita lewatin Binarin Yang ketiga kali gue muap What's wrong is this? Apa ada yang ngomongin gue Maka gue ngomong-ngomong Siap Tambah tiga titik lah Karena ini termasuk dihitung Nah untuk lagi Untuk yang berapa kali Bro Sebelah kiri gue kayaknya ada tanah lapang Paling kedepannya akan jadi gedung Atau jadi rokok Atau jadi mall Atau jadi hotel Whatever lah Sekarang kali Kelima kali gue ngomong Aduh Aduh Oke gue ya Mantep banget kalian Oke Atau jadi maju 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 Oke Terkiri Siap hati-hati Jika jarak Di sini Lampu merahnya Lampu merahnya Lampu merahnya Lampu merahnya Lampu lalu lintasnya Oke Ayo free now Aku terlepas Baru-baru Oke Kita sekarang Berapa kali ini Terkiri dua Maksudnya Tapi ada Gak Be careful lah ya Di kare-fule Kalau Saya ingin Berengen Lampu 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 Sedara-sedara Lampu 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 Sedara-sedara Aduh, nganter lagi aku ya Oke Oke Robo, ngantuk banget nih Uset Bawa masuk lubang Oke Semangat Oke Oh my god Again and again and again Mantuk lagi Oke 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 Tujuh Tujuh kali bengok Eh Keren Mohon bisa bersambilin ya Agar angin Po 要 Sehon Sehon Sejon tem time Peоты Se incorrectly ажи kamu Tui Sejcur Tui Tui Sejocal Bela kurang kurang, kamu tak ngerti ini Aduh, jangan jersai, jangan jeres, jangan jeres Oke Hup Siap Siap Baik 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 Sementeng Baik Baik Ya Kamu Ah 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 Oke kita lanjut lagi Agak-agak Ngerehat mata bro Asli bukantuk banget Oke Biasanya gue ke minimarket itu Klik kopi Tapi sekarang gue Ada mau nyampe Nah inilah yang gue bilang Titik selanjutnya kemacetan Ini titiknya Biang-biang macet Cet-cet-cet macet Cet-cet-cet Oke Oke Huh Mantep ya Tengah Yang Tengah 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 selamat menikmati kalau ada orang di depan lo naik motor untuk jalan dan gak mau agresif untuk cari selak lu harus mundurkan motor lu cari cara jalan yang lain jangan terpaku ke dia coba si lihat lu bisa dapat jalan oke gitu bro nah gua kasih saran deh kalau lu naik motor nyelip-nyelip ini pertama lu harus hati-hati jangan sampai mobil kanan atau kiri atau depan atau belakang kebaret atau kebentur sama motor lu ya kan terus kedua lu harus sigap agresif jangan stay dikemacetan lu kena macet bukan berarti lu gak bisa jalan terutama motor lu bisa lu nyelip aja lu harus berani nyelip lu harus bisa memperkirakan lu harus bisa menghitungkan jalanan selebar sekian centi eh sekian meter bisa enggak lu jalanin kebentur enggak tuh gitu bro jadi matematika dalam kehidupan seharian sehari-hari yaitu lu bisa memperkirakan enggak gua bisa ngeliat ngeliatin eh setelah setelah kemacetan ini dengan sekian meter yang gua dapat jalannya dengan tuh lu harus pinter gitu kan enggak mesti pinter juga matematika juga kali ya enggak juga istilahnya lain bisa memperkirakan doang bisa-bisa-bisa gitu kan ya kalau misalnya lu ragu lu turun aja kaki lu satu atau dua kaki gitu kan jadi kayak lu nontonin gitu kan biar nggak jatuh kalau lu masih ragu dan kedua yang ketiga ini kan tips yang ketiga kalau lu lagi macet gini please jangan kelakson-kelakson gitu kan ya kan karena berhenti juga bukan kemauan orang gitu kan lu kelakson orang depan lu ya kalau macet lu sama aja bikin gondok orang depan lu gitu kan kecuali jalanan nggak macet tapi lu yang bikin macet gitu kan baru gitu kan kelakson orang yang belakangan tidin gitu kan gitu kayak limbat nah jadi harus ada sebab-akibat kan nah bro lu bisa ngambil dua sisi jalan sisi kebawah itu lu bisa lewat ke LSP AD Gatuh Subroto rumah sakit-takatan darah Gatuh Subroto dan lu bisa ke atrium bisa lewat situ lewat sini juga bisa gitu kan cuma antar pas itu biasanya langsung jalan potong gitu kan kenapa gua lewat sini bisa juga sih bro lewat sini mau ke RSP AD mau ke katri bisa cuma gua lewat jalur ini kereta api ini biang macet katanya ya gua lewat gua nggak lewatin RSP AD gua langsung lewat belakang pasar Senin itu karena nombos-nombosnya langsung gunung sehari perlu hati-hati juga nih kereta api rata tapi ya jangan inilah jangan lu nyemprotnya nyemprot nyemprot ah nyebrang rata tapi ini kalau palangnya udah turun jangan turut si kebawah besar ya bikers ya nggak suka kayak gitu asik balikers motoclok nah gitu dah set kanan gua belakang pasin tadi ya nggak jauh-jauh amat sih bedanya untuk gendari macet doang oke gua ngambil kanan Oh my god tinginnya nyangkut persneling oke sip kita sekarang udah ada di pasar Senen Jakarta Pusat di sini lah parkir-parkir pedagang-pedagang atau pembeli-pembeli parkir di sini juga bisa gitu kan ada juga parkir di dalam gitu kisaran tiga bulan yang lalu pasar Senen ini kebakar bro kasian pedagangnya tiga bulan atau lebih dari tiga bulan yang lalu kebakar oke siap mas standarnya siap itu namanya saling tolong-menolong kalau mau pahiters standarnya belum dinaikkan ya harus bilangin itu bang standarnya bang standar terus yang dibilang itu ya standar berat bang standar berat bang standar 3 wk University bang wk tak b backpack bang bang kita I take it Green Yes, I take the green Okay Baby, biasanya disini macet Ternyata disini longgar Thank you, thank you, thank you, Lord Sekarang kisaran jam 7.06 Anak led Aku gak terlambat Oke, oke, oke Sip Lampu merah Pertanyaannya Apa masih dilarang belok kiri langsung? Dulu kan sempet tuh dilarang belok kiri langsung Sekarang belok langsung Karena belok kiri memang langsung Oke Gue nyampe di kantor gue Selamat datang di base gue Kalau bilang home base This is my home base Gunung Sari Oke Itu partner security Tunggu sih pak Pagi Bro Gue walaupun Depan gue Walaupun ada OB atau security Gue gak mengotak-otakan Gue anggap mereka tetap rekan kerja gue Karena Hanya membedakan unit kerjanya aja Tanpa mereka Suatu perusahaan Gak akan jalan bagus bro Oke Sekian dulu Motovlog dari gue Gue pengen Kembali kerja dulu Ganti baju Kembali kerja Oke Selamat pagi Selamat beraktifitas Semua rekan-rekan kerja Semua motovlog Seluruh Indonesia Good morning Good morning